Intro Anda kembali di Indonesia Super League Dan sambil menanti kick off babak kedua Saya ingin sedikit bertanya Sama Bung Yuke nih Bung Yuke, ada apa dengan Mario Kostas? Kalau saya lihat sepertinya di pertandingan Babak pertama ini dia belum maksimal ya Ada apa nih? Saya setuju ya, konsultasi memang tidak terlihat Setiap pergerakan, eksplosivitas Dia punya manuver juga belum terlihat optimal Karena kita lihat bagaimana Persib sangat disipin sekali Melakukan barikade di lini pertahanan ya Sehingga sempit sekali space buat Mario Kostas Untuk bisa mendapatkan ruang untuk melakukan mencetak goal Tapi kalau saya mau melihatnya adalah Bagaimana In-Qin-O sudah berhasil Mengalami atau juga mendapatkan peran yang sangat baik ya? Ya memang improvement-nya sangat terasa ya In-Qin-O ya Kita lihat dia sudah mulai cair bermain dengan rekan-rekan yang baru Ya kita lihat juga para pemain dari Persiala Lamongan Sudah berada di lapangan dari Stadion Surajaya Lamongan Tampaknya belum ada perubahan yang dilakukan oleh pelatih Miro Janu Di babak kedua ini untuk tim Persiala Lamongan Dan kita juga akan segera menyaksikan para pemain dari Persib Bandung Untuk memasuki lapangan Kita lihat Herman Abanda dan juga Jendri Pitoi Nah buat anda yang baru saja bergabung mitra selama bola ini merupakan Big Match Indonesia Super League Antara Persiala Lamongan menghadiri Persib Bandung Dari Stadion Surajaya Lamongan Skor sementara adalah 1-0 Tuan rumah Persiala Lamongan Unggul atas Persib Bandung Lewat gol yang dicerak oleh pemain bertahan Roman Golian Dan ini juga pertandingan yang memang menjadi partai Yang menjadi penasaran bagi Persib Bandung Karena di pertemuan pertama Persib Bandung yang sempat unggul melalui Milan Rodovic Berhasil disamakan melalui gol Mario Kostas Dan akankah hal itu terjadi Deja vu di Stadion Surajaya Lamongan Dimana Persiala Lamongan yang sudah mampu unggul melalui Roman Golian Akhirnya nanti berhasil disamakan oleh Persib Bandung Dan pertandingan juga akan kembali berakhir imbang 1-1 Akan sama-sama kita saksikan apa yang akan terjadi di babak kedua Duel antara Persiala Lamongan menghadiri Persib Bandung ini Dalam menjutan Indonesia Super League Ini merupakan pertandingan yang ke-21 bagi Persiala Lamongan Sedangkan ini menjadi pertandingan yang ke-20 bagi Persib Bandung Dua tim yang sama-sama berada di papan tengah Kelas main sementara Indonesia Super League Memiliki poin yang sama 28 tapi memang berbeda suisi gol Sehingga Persiala Lamongan berada di peringkat 7 dan Persib Bandung berada di peringkat 8 Aliuddin Sudah dipersiapkan oleh Pak Tirobi Darwis Dan ini sangat menarik Kita akan tunggu siapakah yang dikaringkan oleh Aliuddin Akankah Noh Alamsyah Akankah Marcio Sosa atau salah satu gelandang dari Persib Bandung Yang akan ditarik oleh Pak Tirobi Darwis Untuk memberikan kesempatan kepada Aliuddin Sang pencetak gol dalam pertandingan terakhir Persib Bandung menghadapi Persibah Balikpapan Kita lihat tampaknya adalah Noh Alamsyah yang ditarik keluar digantikan oleh Aliuddin Hari-hari yang berat Hari-hari yang berat tengah dialami oleh Noh Alamsyah Penyerang yang begitu luar biasa penampilannya bersama Arema Indonesia Ada mencetak 16 gol dan sampai dengan pertandingan kedua bagi Persib Bandung ini Masih belum bisa mencetak gol Dan juga masih belum bisa kembali ke performa terbaiknya Seperti yang ditunjukkan ketika membawa Arema Indonesia menjadi juara Indonesia Super League Ya, seolah-olah seperti From Hero to Zero Bagaimana Noh Alamsyah kali ini seperti kehilangan bentuk aslinya sebagai seorang Predator Dan apa yang diputuskan Lordi Darwis saya kira sangat tepat Untuk membuat perubahan dengan mengganti Noh Alamsyah Dan niladiah kick off babak kedua Kembali ke dalam kelinik untuk Persib Bandung Julki Fri Sukur Persib Bandung Sudah meraih 8 kali kemenangan 4 kali yang seri-seri Dan 7 kali kekalahan dan 19 kali pertandingan yang di Indonesia Super League Mencetak 24 gol, memasukkan 28 gol Sedangkan Persela Lambungan yang masih memiliki rekor cukup fantastis dalam Partai Kandang Dimana Persela Lambungan adalah tim yang belum terkalahkan dalam Partai Kandang Bersama dengan Sriwijay FC, Persipura, Jayapura dan juga Persiwa Wamena Saat ini memang hanya tersisa 4 tim lagi Yang belum terkalahkan dalam Partai Kandang Dan rekor memang masih tetap dipegang oleh Sriwijay FC Yang memiliki rekor fantastis yaitu Menyapu bersih dengan kemenangan 9 partai kandang yang telah mereka jalani di Indonesia Super League musim ini Dan juga sangat menarik melihat bagaimana Persipura yang tidak pernah menang Melawan Persela Lambungan di Lambungan tentu saja Gede skadanya Jimmy Suparno kepada Gustavo Lopez Hadirnya Inkyun U memang berdampak positif dan negatif terhadap Persela Lambungan Positifnya adalah kerja dari Gustavo Lopez Juga lebih ringan karena ada yang membantiknya untuk memberikan umpan-umpan Atau juga membuka peluang Tapi sisi negatifnya adalah kreativitas dari Gustavo Lopez sedikit terbatasi Iya betul sekali Renra ya Karena dia harus berbagi dan memberikan space kepada Umpim O Untuk bisa juga melakukan manuver Gustavo Lopez Hasil ditepis tadi bola atau ditips oleh Jendri Pitoy Kembali kepada Gustavo Lopez kali ini Umpan berikutnya Gustavo Lopez Masih ada Herman Abanda Ateb Dia sama Ateb tadi Dengan Marcio Sosa Kepada Aliudin tadi Bola maksudnya Kita lihat bagaimana Para Gelandang Persela dibiarkan menguasai bola Pressure yang tanggung Ditersep yang sangat baik dari Zulkifli Sukur Ditunggu dia oleh Fathur Rahman Masih ada Igude Sukadana Milano Radovic Berikan bola kali kepada Emil Ham Memindahkan bola Memindahkan bola Emil Ham Kita lihat kali ini kepada M Nasuhah Handball Dari Taufik Kasrun Ya betul Saya kira putusan tepat Karena handsball yang disengaja oleh Taufik Kasrun Dia sengaja menepis bola Baik sekali pendangan free kick tadi Dari Milano Radovic Sayang tidak ada rekannya yang meneruskan di depan gawang Koril Huda Dan gawang Koril Huda Irshad Aras Menguasai bola bagi Persela Lamongan Berikan kali ini kepada Inkyun Oh Yang dikawal kata oleh Tony Sucipto Masih Inkyun Oh Gustavo Lopez Taufik Kasrun Umpan ke dalam kata penalti Sudulan membentur Mister Gawang Dari Mario Kostas Ya saya kira ini peluang terbaik Kostas Dari sepanjang Permainan Bagaimana Sebuah swing dari Taufik Kasrun Hampir saja Back header dari Kostas Namun kali ini masih bisa diselamatkan oleh Mister Gawang Kembali Sok terapi juga diperlihatkan oleh Lamongan di awal babak kedua ini Belum ada tanda-tanda Masuknya Ali Yudin Babak kedua ini memberikan sebuah perubahan berarti Bagi permainan Persib Bandung Emna Suha kali ini Wale Emna Suha Ateb Roby Gaspar Main ke belakang dengan Tony Sucipto Balik Ateb Sangat baik Ateb Melewati tiga pemain dari Persiala Lamongan Emil Ham kali ini Mulai keluar menyerang Emna Suha Persib Bandung Ateb Gagal tadi tekanan dari Persib Bandung Di Laga Indonesia Super League musim ini Luar biasa sebuah sembulan yang sangat terukur Terarah Diawali oleh kesalahan Piren Setari dari Tony Sucipto Yang kemudian bola Mampu direspon oleh Irsat Aras Dan memberikan sebuah crossing yang sangat memanjakan Pada Mario Kostas Sulit memang untuk dijangkau oleh Jendri Pitoy Kita lihat bagaimana Irsat Aras Mengetahui persis Bagaimana pergerakan kedua Dari Mario Kostas Setelah dia sempat Mengecoh Abanda Herman Dengan bergerak maju mendekati Tiang terdekat Dan langsung melakukan sundulan Kita lihat Umpan sangat baik Irsat Aras dan JGR Sundulan Yang juga Melesak ke sudut gawang Dari Jendri Pitoy 2-0 Persiala Lamongan Di atas Persib Bandung Kita lihat bagaimana Eforia yang Gegap gempita Dari seisi Surajaya Dan juga tentu saja Pelatih Janu Miroslav Janu Di hari ulang tahun Lamongan Persela Lamongan Roman Golian Balik kepada Jimmy Separto Harus berhati-hati Zul TV Syukur Sudah melepaskan Satu kartu kuning Semakin sulit saja Perjalanan Dari Persib Bandung Dengan ketinggalan 0-2 Gol kegawang Persib Bandung Yang dicetak oleh Mario Kostas Dia menjadikan Gol yang kesebas Bagi Mario Kostas Dan memencaki Top score Sementara Bagi tim Persiala Lamongan Mario Kostas Mario Kostas Sudah tampil Cukup baik Dan sempat Satu kali Mencetak hat-trick Ketika Persiala Lamongan Unggul Dengan Persib Davon Davon Langsung direspon Dengan sebuah Pergantian berikutnya Oleh pelatih Robby Darwis Dan kita lihat Bagaimana Umpan Irsyad Aras Diselesaikan dengan Flying header Dari Mario Kostas Kita lihat Bagaimana Gelengan Dari Manager tim Umu Mukhtar Tanda Dia tidak puas Tentu saja Menarik Melihat bagaimana Masuknya Maman Abdul Rahman Bergantikan Seorang gelandang Robby Gaspar Dengan kondisi Seperti ini Tentinya Maman Abdul Rahman Akan menempati posisi Aslinya sebagai Back Tengah Dan menarik Tonis Hiciptos Sebagai gelandang Bertahan Betul Tindakan yang Tidak perlu Dilakukan oleh Abanda Herman Sangat emosional Kita lihat Herman Abanda Lihat begitu Emosi Dengan pelanggaran Benz Benz dari Persela Lamongan Kita lihat Masih menyimpan Suroso Aris Alfiansyah Dan juga Gary Setia Sampai ke dalam Sampai ke dalam Kalian Kedakan oleh Surky Fisukur Amnas Amnas Masih panjang Kompeten Bagi Pesir Bandung saat ini. Halilin kepada Marcio Sosa. Penampilan yang sangat determinan diperlihatkan oleh Gustavo Lopez. Kembali-kembang kembang oleh Fadraman. Gini Suparno duelnya dengan Zulkifli Sukur. Masih menangi oleh Zulkifli Sukur. Luar biasa kita lihat bagaimana effort, dapet usaha dari Gini Suparno. Alon hanya terduduk dan tidak bisa banyak membantu timnya. Walaupun begitu besar ekspektasi Bobotov dan juga tim Persib untuk mendatangkan dirinya. Harapkan bisa memberikan kontribusi full goal sebagaimana dia dikenal sebelumnya dengan arema Indonesia yang sangat tajam. Dukungan dari tim dan juga supporter memang dibutuhkan along saat ini. Karena kita juga tahu bukan hanya along saja yang pernah mengalami hal seperti ini. Aldo Barito pun juga pernah mengalami hal yang sama di Persibabalipapan. Dan juga banyak penyerang-penyerang kelas dunia yang juga pernah mengalami kesulitan mencetak gol. Setelah sebelumnya tampil betul luar biasa di klub lamanya. Kembali kita lihat bagaimana Gustavo Lopez. Gopi Gaspar sudah ditarik keluar. Begitu juga dengan No Alamceh. Gajang Sukmara Endra Ridwan. Reset Aras gagal tadi. Emil Ham. Kembali ATEP. Masih ATEP kali ini. Percobaan dari ATEP masih berada di atas Mistar dari Hoi Rolhuda. Sangat baik inisiatif dari ATEP yang melakukan percobaan. Masih mengenai kaki dari Percu Lyung. Sepak pojok dari Persibandung. Kedatuan oleh Milyar Radovich kali ini. Bola melengkung dari Milyar Radovich. Tidak ada pemain dari Persibandung yang menggapai bola umpan sepak pojok dari Milyar Radovich. Tidak jelas kita lihat arah dari Radovich melayangkan bola sudut tadi. dan kita lihat bagaimana ekspresi galau dari coach Persibandung Radovich. Tony Sucipto bermain di posisi asalnya yaitu Glendang Bertahan Gustavo Lopez Mario Kostas Irsyatara sekali ini. Lansai diberikan bola kepada Taufik Asrun. Masih Taufik Asrun. Kumpan Taufik Asrun. Mario Kostas! Milyar Radovich Sukifri Sukur Sayang sekali kita lihat perbedaan bagaimana cara melakukan presur yang dilakukan oleh para pemain Persial Lamongan ketika mereka kehilangan bola mereka langsung menempel para penyerang-penyerang terdekat Persib sehingga ketika penyerang Persib itu mendapatkan bola langsung lah presur itu datang tanpa memberikan kesempatan sehingga bola kembali dikuasai oleh para pemain Persial Lamongan inilah yang berbeda dengan Persib mereka tidak melakukan hal yang sama yang bermain cukup memuaskan saya kira sejauh ini memberikan banyak kontribusi bagi Persial Lamongan tidak saja kreasinya dalam melakukan serangan tapi juga ikut membantu dalam bertahan mungkin juga dengan Irsad Aras juga patut diberikan credit point tersendiri membawa bersama Taufik Kastrun mengupas pertahanan Persib dari sektor kiri musuh kiri Irsad Aras dan Taufik Kastrun bermain sangat sehati mereka bisa saling menutupi dimana ketika Irsad Aras sedikit bermain ke dalam masukkan Taufik Kastrun yang langsung melakukan overlapping begitu juga sebaliknya ketika Taufik Kastrun masih berada di atas Irsad Aras akan melapis Taufik Kastrun apabila terjadi sebuah turnover Zulkif di Zulkor kali ini Gini Suparno kita lihat Zulkif juga tidak bermain sebagaimana potensinya yang sesungguhnya setelah pada lagat terakhir dia absen karena aku melasuk kartu penampilan penampilan atau pengkamping yang kali ini juga sangat disayangkan tidak optimal ke dalam ke dalam untuk perselan labuangan Dan Jiwi Suparno, hampir saja tendangannya. Ya, mudah sekali kita lihat bagaimana Jimmy mendapatkan space dan tidak ada pengawalan yang berarti. Kita lihat Maman, Abanda, ragu untuk melakukan covering. Sehingga Jimmy mendapatkan ruang tembak yang sangat terbuka. Untung bola masih melayang dari Mister Gawang Jendri. Marsil Sosakal ini. Hasilkan sepak pocok bagi Persibandung. Iya. Umpan panjang dari Sosak yang lebih baik sebetulnya, mengarah kepada ilham. Dilakon oleh Emil Ham. Parchul Yung. Masih ada Aliudin kali ini dalam menerang kotak penalti. Zulkifli Sukur. Dengan ke dalam permainan. Sebuah umpan yang tidak akurat dari Zulkifli. Zulkifli. Jual antara dua tembok yang bermain di barisan pertahanan Parchul Yung dan juga Herman Abanda. Kemenangan memang menjadi satu hal yang harus bisa diraih demi raih oleh Persiala Lamongan yang sudah tujuh pertandingan terakhir tidak mampu meraih kemenangan. Dan juga Persiala Lamongan akan menghadapi fase yang cukup berat di laga-laga selanjutnya di Indonesia Super League. Karena setelah melawan Persiala Lamongan ini Persiala Lamongan juga sudah akan kembali menghadapi lawan berat itu Pelita Jaya pada tanggal 24 April. Dan selanjutnya akan menjadi tamu dari Persija Jakarta pada tanggal 2 Mei 2012. Jika sudah suka, Dana. Advantage untuk Persibandung. Atep. Terjadi miskomunikasi kali ini oleh Gustavo Lopez yang menghasilkan bola bagi Persiala Lamongan. Kali ini adalah Inkyun Oh. Kembali tenangan Inkyun Oh. Masih berhasil diamankan dan juga ditangkap dengan baik oleh Jen Ripitoy. Sangat ironis sekali kita lihat bagaimana gap yang terlalu jauh antara ini tengah dengan lini pertahanan Persib. Sehingga Gustavo begitu enak sekali mengirim bola mendekati kotak penalti dan melakukan kombinasi dengan Inkyun Oh. Aliudin kali ini. Lagi-lagi understanding game yang sangat buruk diperlihatkan oleh para main Persib. Impan yang tidak jelas tadi dari Aliudin. Dan manuver yang terlambat dari Atep. Kita lihat bagaimana syuting-syuting dari jarak jauh. Terus diupayakan oleh para main Persib. Untuk membuka pertahanan yang cukup rapat dari anak-anak tuan rumah. Ahmad dan Rahman. Maju kali ini. Kembali kita lihat. Harus diulang. Kembali kita lihat. Kembali semua pojok Persib Bandung. Langsung saya juga boleh terjemankan oleh Taufik Asrun. Masih ada Zulkifli Sukur. Percobaan Zulkifli Sukur. Masih ada Roman Golian. Aliudin kali ini. Atau M. Nasuha. Jan Radovic. Kita lihat bagaimana Radovic mulai terpancing emosinya. Ya ada gerakan lengan tadi dari Gustavo. Pada wajah dan bagian leher Radovic. Masih Ateb. Masih Ateb. Sayang sekali kesempatan dari Ateb tadi. Meleset tendangannya Apa yang terjadi kita lihat Sebuah benturan tampaknya Gustavo Dengan Radovits Ini kas balasan yang dilawan oleh Radovits Dari adegan sebelumnya Dimana Gustavo Lopes ketika itu Yang coba mengganggu Radovits Dan kali ini Radovits yang mengganggu Dari Gustavo Duel antara dua playmaker Dari dua tim Gustavo Lopes dan juga Mirro Radovits Masuk nomor kugung 17 Danur Rosade Ya Persalah lambungan melakukan perubahan Intune O Dikadikan oleh Danur Rosade Permainan yang cukup baik Dari Intune O Di 70 menit Waktu yang diberikan oleh Miro Janu kepadanya Dalam pertandingan malam hari ini Walaupun tidak mencetak gol Tapi Intune O Mampu memberikan Sebuah variasi serangan Dan juga permainan yang positif Untuk Persela Lamongan Irshad Aras Kembali kepada Taufik Kasrun Lagi-lagi ditepis bola oleh Jendri Pitoy Baik sekali kita lihat bagaimana Kendangan placing sepertinya Tadi dari Taufik Kasrun Atau dengan maksud Mengumpan Namun tidak ada orang disana Tapi bola justru mengarah Ke sudut jauh Dari Jendri Pitoy Ya Baik sekali placingnya Gustavo Lopeas Mengarah ke Gawang Magaran Mengganggu Jendri Pitoy Mario Costas Lihatlah dia Dia Jendri Pitoy Berpengalaman Sudah berbagai klub-klub besar Di Indonesia Pernah memakai jasanya Si Persikota Tanggerang Si Jaya Jakarta Dan juga si Pura-Jaya Pura Hearshot Aras Kepada Mario Costas Cepat terlepas Tapi masih berhasil Dimainkan kembali Oleh Jendri Pitoy Oh Tampaknya bertabrakan tadi Aliudin juga masih terkapar Kita lihat bagaimana Ya Aliudin tampaknya Terkena kaki Kaki betul Iya Kauri Huda Iya Kauri Huda Atau Kauri Huda Benturan 3 pemain Di sana terjadi Par Chul Yung Juga masih terkapar Bersambung Kauri Huda Dia lupa di Sucito Melepaskan instruksi Dari Arba Bidarus Bersambung Kerja keras Memang diperlihatkan oleh Pak Chul Yung Sudah Meskipun kali ini ya terkapar Bindung mempertahankan Daerah Pengawalannya Harus ada dua tandu yang Memaksa dua pemain Dirawat Tinggir lapangan Inilah proses terjadinya Gol pertama Dan ini adalah Gol yang kedua Sangat baik sekali Milian Rondovic Masih balik gagal Karena dari Persi Bandung Tidak ada pemain dari Persi La Lamongan Unggulan 2-0 tampaknya memang Membuat Persi La Lamongan lebih terfokus Untuk menjaga kedalaman dan juga mempertahankan Kemenangannya yang sudah Tujuh pertandingan tidak mereka rasakan Ini juga untuk bisa Memperbaiki Peran Atau juga perayaan poin mereka Dan juga Pak Lidia bisa menggeser Mitra Kukar dari peringkat 6 Kerasemen sementara Indonesia Super League Apabila Persi La Lamongan Mampu meraih pemenangan di malam hari ini Karena Mitra Kukar dari peringkat 6-0 tampaknya Kembali kita lihat bagaimana Gustavo Lopez Sekarang memberikan kepada Igde Sukadana Irsya Taras Pelajaran dari Mio Rodovic terhadap Pak Tun Rahman Ya, memang sulit untuk mengharapkan Rodovic bisa bertempur satu lawan satu. Kecepatannya tidaklah sebaik main-main yang lebih mudah. Sehingga untuk bertarung juga di posisi tengah memang agak berat. Gustavo Lopez. Dan kita lihat, ini menjadikan sebuah gol dari Gustavo Lopez dan menjadikan pesta ulang tahun bagi Persela Lamongan. 3-0 untuk Persela Lamongan atas Persibandung di ulang tahun yang ke-45 di hari ini, di malam hari ini di Stadion Surajaya Lamongan. Ya, luar biasa kita lihat bagaimana keputusan dari Gustavo Lopez melakukan syuting di saat sempat terjadi kebingungan ini pertarungan karena ada pemain yang terkapar di sana. Sementara bola masih play on dan Persib kurang begitu waspada. Kita lihat, ada dua, ada bahkan tiga pemain di sana. Sehingga tentu saja ini menjadi keuntungan. Dan Maman justru malah menunggu. Sayang sekali hari yang sangat buruk tentu saja bagi Persibandung. Dan sebaliknya hari yang sangat berkesan pastinya bagi Khoir Huda dan kawan-kawan. Gol ke-8 bagi Gustavo Lopez musim ini untuk Persela Lamongan. Kita lihat bagaimana aksi soloran dari Zulkifri Sutur. Mario Kostas masih berhasil dikuasai oleh Mario Kostas. Penyiasa masa 1-2 Mario Kostas. Jalan dari Mane Kostas mendorong Herman Abande. Kita lihat bagaimana Robby Darwish seperti tidak tahu apa yang harus dilakukannya lagi. dengan kondisi moral timnya yang hancur lebur dengan ketinggalan 0-3 saat ini. Bersambungan Oh 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 Bersambungan Bersambungan Berkiri dari Persela Lamongan dan Tengah Labat. Kita lihat Bagaimana dualnya dengan Marcio Sousa? Ya, kita lihat bagaimana gerakan tangan dari Marcio Sousa? Yang semestinya tidak perlu dilakukan. Kursi Bandung di laga selanjutnya juga masih akan menjadi tamu dari tim Jawa Timur lainnya, di mana mereka akan menghadapi Arema Indonesia sebagai tim tamu pada tanggal 25 April. Kita lihat wajah lembab tampaknya juga menghiasi bagian klipis, ataupun juga pipi dari Pak Chulung. Pertandingan keras memang harus dihadapi oleh parpomainer kedua tim di malam hari ini. Kembali kita lihat bagaimana Emil Ham. Kita boleh kembali kepada Tony Sucipto. Sucipto di Sukur. Giri Sukadana sudah mendapatkan bantuan Danur Rosade di jantung pertahanan di posisi holding midfielder. Kembali pelanjaran. Kembali pelanjaran. Berarti Fatur Rahman sudah mulai memasuki lapangan. Laman golian. Pada Jimmy Suparno. Kami lihatlah Danur Rosade. Berikan bola kepada Taufik Atrun. Serangan cuma dibangun oleh parpomainer perselan lambungan. Yershot Aras gagal tadi menangati Atep. Kembali masih ada Roman Golian. Gol position sepertinya sudah menjadi pilihan di menit-menit terakhir ini bagi perselan lambungan. Baik sekali penguasaan bola yang begitu rapi. Juga tidak lepas dari presin yang tanggung dari persip. Baik sekali kita lihat empat backfield dari Istanbul Oves. Taufik Atrun. Memilih bola dalam pilihan bagi perselan lambungan. Pelanjaran. Ya kita lihat tampaknya Pak Chul Yung harus ditarik luar dikaren oleh Suroso. Inilah dia pemain pertahanan dari Korea yang lebam di wajahnya. Dan harus ditarik luar oleh Suroso. Kita lihat bagaimana kerja keras dari Pak Chul Yung. Untuk bisa terus menahan gempuran-gempuran Marcio Sosa, Aliudin, dan juga Tadino Alamsya. Digantikan oleh Suroso. Dia Pak Chul Yung. Dapatkan aplaus dari para penonton di stadion sudah aja ya lambungan. Oh, baik sekali gerakan Jimmy. Kepulisah Aras. Atep kali ini. Marcio Sosa kembali masuk di kepada Atep. Kalau di pertandingan malam hari mirah menjadi partai emosional bagi Marcio Souza yang pernah begitu dipuja-puja oleh masyarakat lambongan dan juga menjadi kenangan yang cukup baik di Stadion Surajaya Lambongan di pertandingan yang berikutnya bagi Persi Bandung ketika mereka menjadi tamu dari Arema Indonesia itu akan menjadi partai nostalgia bagi Noh Alam Syah yang pernah menjadi pahlawan di Kota Malam begitu juga dengan Zulkifri Syukur yang sempat memegang bantuan kapten di Arema Indonesia Sayangnya memang mereka datang ke masing-masing mantan tempat bekas klubnya dengan situasi yang anti-klimaks Mario Costas mencetak gol bagi Persela Lambongan melalui sudan kepalanya ditarik keluar digantikan oleh Gary Setia kita lihat bagaimana Gary Setia pemain muda dari tim Persela Lambongan yang sudah mencetak 4 gol sejauh ini menggantikan Mario Costas top score sementara Persela Lambongan dengan 11 golnya apabila meraih kemenangan di malam hari ini maka Persela Lambongan memperpanjang rekor mereka tak terkalahkan di partai kandang dimana sejauh ini Persela Lambongan sudah mampu meraih 4 kali kemenangan dan juga 4 kali hasil seri dalam partai kandang mereka terlalu 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 terl Emang Agung pribadi Sudah ditampilkan oleh Persibandung di malam hari ini Tani suci bro Ruang dapatkan ATF kali ini Dan kita lihat ATF berhasil mencetak gol Dan memperkecil ketinggalan Persibandung atau Persi Lalamual Menjadi 1-3 ATF yang baru mencetak gol perdananya untuk Persibandung Dalam lagam Harbi Gersik United Dan kali ini mencetak gol keduanya untuk Persibandung Dan menjadi skor adalah 3-1 Kita lihat bagaimana aksi dari ATF Yang menjempol gawang Hoylul Huda Gery Setia Tersisa 2 menit di waktu normal Big match Indonesia Super League antara Persial Llamongan Mereka di Persibandung di Stadion Surajaya Llamongan malam hari ini Jendri Pitoy Pada Zulkifli Sukur M. Rasuha M. Rasuha Masih Tony Sucipto Diabankan langsung oleh Fatur Rahman M. Rasio Sosa M. Ilham Masih M. Ilham Peluang kembali dapatkan oleh Persibandung Tanpa mengambil resiko Igrisukadana Langsung saja meng-clearance bola dari kotak penalti Kembali Danur Rosade Kembali Danur Rosade Kembali Danur Rosade Kembali Danur Rosade Dua menit taman waktu di babak kedua Persial Llamongan menghadapi Persibandung Oh iya Allah udah gagal dia Menciptakan clean sheet Di laga malam hari ini Setelah gawang yang di jebol oleh Atep tadi Sayang sekali Fast break tadi yang dilakukan oleh Persibagal Sebuah kesempatan untuk bisa memperkecil ketinggalan sebetulnya Terakhir laga malam hari ini dan dengan kemenangan ini membuat Persial Llamongan memperbaiki peringkat mereka di kelas men sementara Indonesia Super League Mereka saat ini berada di peringkat 6 kelas men sementara dengan poin 31 Tiga puluh satu menggeser Mitra Kukar yang memiliki poin 30 Ya itu ini kemenangan yang sangat berharga sekali bagi Persial Llamongan Karena hampir dua bulan mereka tidak pernah merasakan kemenangan setelah terakhir kali mengalahkan PSMS Medan pada tanggal 28 Februari Sejak itu mereka tidak pernah lagi mencicipi manisnya kemenangan Sampai terakhir di kalahkan oleh Persipura dan juga Persiwa di Papua Marcio Sosa Yang juga mempertahankan rekor tak terkalahkan dalam Partai Kandang bagi Persial Llamongan Yang menjadi satu setingan tim di luar tiga besar yang masih tetap mempertahankan rekor tak terkalahkan di Partai Kandang Istvahul Lopez Dertik-detik terakhir Menjadi pesta ulang tahun yang sempurna bagi Persial Llamongan Tiga-satunya sekolah yang pertandingkan antara Persial Llamongan menghadapi Persip Bandung Dan Miro Janu memberikan hadiah yang sangat berarti bagi para pendukung Persial Llamongan dalam malam hari ini Kemenangan yang mereka raih setelah hampir dalam tujuh pertandingan terakhir mereka tidak mampu meraihnya Dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!